Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my channel Garasi Mobil Semarang Oke bosku Kembali lagi bersama saya Robby Di channel Garasi Mobil Semarang bosku Oke kali ini kita akan Review hasil kerja dari Garasi Mobil Semarang bosku Seperti itu, jadi unit Di belakang kita ini ada 2 unit Ini Garasi Mobil Semarang ini Desember, Januari, Februari Full tank, jadi buat teman-teman Yang mau masuk di bengkel Tim kami yang kita kerjakan Dengan tim bengkel kami Dari bulan Februari ini Sudah penuh mungkin kosong di tanggal 25 Februari ke atas bosku Jadi unit di tempat kami ini masih ada Ini dari Solo, dari Pemalang Ini yang di belakang kami yang sudah jadi ini Ada dari Solo, dari Pemalang Di bengkel masih ada dari Pati Terus dari Semarang aja juga ada Dari Tangerang juga ada Dan coming soon nanti sudah ada Antrian 3 mobil di mobil bulan Februari ini Ada dari Magelang, dari Subang Sama dari Majalengka Full tank bosku buat teman-teman yang mau masuk Di tempat kami Garasi Mobil Semarang Mohon bersabar dan antri Boking tanggal di tempat kami bosku Oke Jadi kali ini kita akan mereview Dua mobil di belakang saya ini bosku Jadi ini Innova yang ini dulu Ini Innova dari Pemalang Punyanya Om Taufik Cuman ambil paket hemat Keliatan ya dari warnanya itu Masih warna Black Mika Warna bawaan asli Kalau ini warna Black Attitude Jadi kalau ini paket hematnya Dia ambil paket yang dicat Yang di upgrade aja Karena menyesuaikan budget Seperti itu bos Tapi untuk peleknya juga Sudah permintaan untuk diganti Nah nih Kalian dari samping Peleknya juga permintaan Untuk diganti sekalian Ini ambil paket hemat Yang di jat Hanya yang di upgrade Upgrade aja bosku Terus Kalau yang ini punyanya Om Chandra Dari Solo Ini juga totalitas Dari eksterior dan interior Modif tipis-tipis lah Jadi nanti kita akan review Pekerjaan kami Dari awal hingga akhir Di mobil ini Karena untuk mobil ini Kita tidak bikin video Cuman hasil akhir aja Sekalian kita bikin konten Dua video Tapi yang saya lebih detailkan Di mobil di belakang ini Punyanya Om Chandra Dari Solo Ini warna Black Attitude ya Kalau dilihat dari kamera Kan kelihatan bosku Beda Ini Black Nica Gebiarnya itu Lebih pekat Hitamnya ini Lebih gloss Ganteng ini bosku Seperti itu bos Terus Buat yang penasaran Bagaimana pengerjaan Dari garasi mobil Semarang Di upgrade Mobil di belakang kami ini Setelah ini Kita akan tunjukkan Beberapa pekerjaan kami Dari awal hingga akhir Kita bikin sinematik Tipis-tipis Biar kalian tahu Oh prosesnya Dari awal Ketika upgrade Hingga pengecetan Seperti apa Setelah ini Kalian bisa tonton Video sinematik Di mobil Om Chandra ini bosku Silahkan ditonton Terima kasih telah menonton 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 Oke bosku Kalian tadi sudah nonton kan Sinematik tipis-tipis Dari Pembongkaran Brodoli semua Bagian mobil-mobil yang Sini-sini Bagian mobil ini Dibrodoli semua Bagian belakangnya ini bosku Sudah dibrodoli Terus hingga Akhirnya naik ke proses Hap voxy Naik proses pengecetan Pendempulan Semua sudah selesai Dan Hasilnya di belakang ini bosku Seperti itu Mobilnya Gila Gila Anjay Ini Waduh ganteng banget bosku Jadi motif tipis-tipis Dan juga ada beberapa Pekerjaan di mobil ini Yang kita kerjakan Oke Saya juga akan tampilkan Video Sinematik tipis-tipis Dari mobil ini Yang sudah kita kerjakan bosku Jadi Kita akan tampilkan Sekilas Satu menit saja lah Setelah Pekerjaan Hasil pekerjaan dari kami Ini Kalian tonton nih Pekerjaan dari kami CES Pekerjaan dari kami Terima kasih telah menonton Gimana bosku Anjay Gila Jadinya Ganteng Banget Gila 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 Mobil ini Kalian bisa lihat Dari eksteriornya Sudah ganteng Terus Hitamnya itu Membuat Pandangan mata Itu silau Apa Ngegloss banget Kinclong banget Puas banget Dengan hasil Dari tim Dari Painting Body repair Garasi mobil Semarang bosku Seperti itu Terus Apa saja sih Yang dilakukan Di ruban Di mobil ini Selain paket Upgrade Selain paket Upgrade Di mobil ini Terus di bagian depan Kalian lihat Yuk kita bahas dulu Dari bagian depan Di bagian depan Itu ada ruban Itu ada ruban Dari Kap mesin Penter kanan Kiri Merubah Dudukan Juga Headlamp Headlamp Masih pakai Originalnya Tidak dimotif Bumper Foglamp Cover Foglamp Terus List kap mesin Grill Permintaan Dari om Chandra itu Grillnya Untuk dibikin Model Apollo Punyanya Land Cruiser Seperti Punyanya Pak Eddie Punyanya Om Lukman Jadi Dia minta Untuk grill Di model Seperti ini Dan permintaan Tambahan Untuk di bagian depan Itu hanya Di ini ya List chrome Di bagian lower Kumisan bawah Dan lampu DRL LED Yang di bagian Bawah Bember depan Ini bosku Itu permintaan Tambahan Dari om Lukman Selain grill Eh om Lukman Om Chandra Selain grill Ini sama ini ya bosku Permintaan Tambahan itu Terus kita lanjut Di bagian samping Di bagian samping Ini untuk permintaan Dari om Lukman itu Om Robby Minta untuk List pintunya Dilepas aja Chrome handle Pintu juga Dilepas Jadi kesannya Di bagian samping Mobil ini Itu clean Atau bersih Tidak ada Apa ya List pintunya List pintunya Ini kan menyebabkan Ada kayak Pemutusnya Di bagian bodi ini Tapi kalau dibikin Clean kayak gini Jadi kesannya itu Lebih bersih Dan kelihatan Apa ya Kincelongnya itu Tidak ada yang menghalangi Nih kalian lihat Nih hasil kincelongnya Saya aja Sampai bisa ngaca Bosku Tuh kalian lihat Di kamera Saya sampai bisa ngaca Seperti ini Inilah hasil Dari tim Dari garasi mobil Semarang Gila Ngeri Ngeri banget bosku Terus untuk pelipis kaca Dibikin model krum Permintaan dari Om Chandra Terus setelah itu Untuk di bagian Sepion Sepion itu Minta dibikin Retrack Autoflip Jadi kebanyakan Konsumen Permintaan untuk Sepionnya Dibikin Retrack Autoflip Dan cover Sepionnya Dibikin model krum Punyanya Innova V Yang Lampusannya itu Sipit Kecil Jadi kalau ketika Di lock Otomatis Sepionnya Menutup Bosku Seperti itu Oke Terus kita Lanjut ke Bagian belakang Bagian belakang itu Ada penambahan Di paket upgrade Itu adalah Cover plat Nomor Luxury Jadi untuk Permintaannya Om Chandra Mas Robi Minta tolong Untuk dikasih Tambahan Di cover plat Nomor Luxury Kita kasih Jadi untuk Upgrade di bagian Belakang Selain paket Upgrade Cuman ada penambahan Di cover plat Nomor Luxury Kalau bumper Jelas ganti Terus ini Mata kucing Juga ganti Yang model LED Terus Top lamp Terang lid List kaca Sama Spoiler Luxury Bosku Seperti itu Terus untuk bagian Pelek Permintaan dari Om Chandra Sekalian Karena Bannya punya Om Chandra Itu masih Baru-baru Dan tebal Semua Terus Om Chandra Minta Mas Robi Minta tolong Untuk Carikan Pelek Ori Copotanya Innova 2015 Yang 2 ton Jadi Modelnya Dua warna Gini 2 ton Bosku Oke Kita carikan Sekalian Jadi Mobilnya Itu Upgradenya Tidak Nanggung Totalitas Kalian Kalau Mungkin Orang Awam Yang Tidak Tau Ya Ini Sudah Kelihatan Kayak Innova 2015 Asli Dari Kelihatan Pelek Nya Bodi Semua Sudah Seperti Innova 2015 Asli Bosku Seperti Itu Terus Lanjut Ke Bagian Interior Lanjut Ke Bagian Interior Kalau Kalian Lihat Bagian Interior Sudah Ada Penambahan Penambahan Custom Beberapa Di Bagian Interior Jadi Dari Setir Setirnya Kita Custom Seperti Ini Jadi Setirnya Kita Custom Dengan Kelaksonya Kita Model Water Printing Dengan Model Black Piano Terus Lanjut Ke Lingkar Setirnya Kita Custom Black Wood Panel Di Bagian Atas Bawah Dan Kanan Kirinya Kita Retrim Baru Jadi Minimalis Daripada Ganti Setir Punyanya Ribbon Yang Harganya Lumayan Mahal Kita Custom Seperti Itu Terus Juga Untuk Dashboard Kita Cover Model Kulit Yang Ada Jeruk Jadi Kesannya Itu Mewah Seperti Itu Terus Untuk Bagian Panel AC Dan Cover Kita Bikin Black Wood Panel Selain Itu Kita Ada Tambahan Di Cover Kulit Di Bagian Laci Dashboard Bagian Atas Seperti Itu Terus Lanjut Di Bagian Tengah Di Console Box Itu Kita Juga Custom Black Wood Panel Seperti Itu Terus Bagian Black Console Box Yang Bagian Bawah Permintaannya Dari Om Chandra Untuk Dicat Black Glossy Seperti Itu Terus Untuk Cover Porsnel Leng Atau Copling Itu Diganti Modelnya Kulitnya Sesuai Menyesuaikan Dengan Tema Mobil Shift Knop Nya Juga Kita Cover Shift Knop Nya Kita Cover Seperti Itu Dan Juga Permintaannya Di Bagian Hand Ramp Hand Ramp Kita Cover Seperti Itu Biar Serasi Dengan Tema Interior Mobil Ini Jadi Kesannya Interior Ini Dengan Mengeluarkan Budget Tidak Terlalu Banyak Akhirnya Menjadi Kesannya Itu Mewah Totalitas Intinya Dari Om Chandra Ini Bosku Seperti Itu Dan Juga Di Bagian Panel Pintu Dibikin Black Wood Panel Water Printing Terus Di Bagian Door Trim Juga Door Trim Dicover Kulit Dengan Setema Sesuai Dengan Interior Dari Mobil Ini Bosku Jadi Perubahan Di Mobilnya Om Chandra Ini Menurut Saya Sangat Totalitas Dan Menyesuaikan Budget Kalau Kalian Lihat Videonya Dari Punyanya Pak Eddie Yang Sultannya Surabaya Itu Sangat Totalitas Dengan Karena Habisnya Sangat Banyak Tapi Kalau Punyanya Om Chandra Ini Menyesuaikan Budget Dan Hasilnya Interior Dan Juga Kalau Kita Lihat Di Bagian Interior Jadi Kelihatan Mewah Bosku Seperti Itu Oke Jadi Ini Ini Punyanya Pemalang Ini Punyanya Om Chandra Sudah Kelar Semua Hari Ini Diambil Oleh Om Chandra Sama Om Taufik Dari Pemalang Kalau Ini Paket Minimalis Yang Dijat Hanya Bagian Yang Di Upgrade Mungkin Sekian Sekian Yang Saya Bahas Tentang Unit Pekerjaan Kami Dari Body Part And Painting Garasi Mobil Semarang Terima Kasih Sudah Nonton Channel Ini Biar Channel Ini Semakin Jaya Jangan Lupa Like And Subscribe Channel Biar Channel Ini Semakin Berkembang Di Dunia Otomotif Jual Beli Mobil Bekas Dan Modifikasi Tipis Indonesia Seperti Itu Oke Jangan Lupa Follow Instagram Garasi Mobil Semarang Garasi Underscore SMG Whatsapp Nomor Yang Ada Dibawa Ini Yang Memerlukan Jasa Dari Saya Jasa Apa Saja Mas Robby Melayaninya Jasa Jual Beli Mobil Jasa Pencarian Mobil Bekas Jasa Modifikasi Tipis Tipis Tentang Mobil Innova Avanza Dan Lain Lain Kita Untuk Kalian Jangan Lupa Ya Guys Untuk Klik Subscribe Button And Hit The Bell Icon Biar Kita Semakin Jaya Like Comment And Share See You Next Time